Tim berjuluk Serikandi Mutirah Hitam Persipura Putri Tolikara berhasil mengamankan partai kandang keempatnya usai menumbangkan Persebaya Surabaya 3-1 dalam lanjutan Liga 1 Putri Indonesia tahun 2019. Bermain di Stadion Jendrawasi Kabupaten Biak Nufor, mampu dimanfaatkan skuad Mutirah Hitam untuk mengamankan 3 poin kalau bersuad tim berjuluk Baju Lijo. Kemenangan Persipura Putri Tolikara disumbangkan pemain sayap mereka, Rulina Spalek dengan 2 gol dan 1 gol merupakan hasil tendangan jarak jauh dari luar kotak finalti yang dilasakan Emi Awes. Kemenangan atas Persebaya Surabaya makin memperlebar jarak dengan Arema Malang di papan kelas men sementara, di mana tim Mutirah Hitam kini mengoleksi 31 poin dan berada di urutan 1 Liga 1 Putri Indonesia. Singue dan Julukan Arema Malang berada di peringkat kedua dengan meruap 21 poin di susul Bali United PC Makassar serta Persebaya Surabaya sebagai juru kunci. Hasil ini memastikan Persipura melaju ke babak semifinal bersama Arema Malang sebagai runner-up grup dan akan menghadapi klub grup A wilayah barat yang rencananya digelar awal bulan Desember 2019. Dari Kabupaten Biak Nufor, Papua, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan.